Sekitar 94 orang di Kabupaten Bojonegoro diduga mengalami keracunan makanan setelah makan dari nasi hajatan tetangga. Dari 94 orang yang mengalami keracunan, 5 diantaranya harus mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas, Kecamatan. Sejumlah warga desa Sekaran, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro pada Sabtu malam mendadak keracunan setelah makan nasi dari hajatan tetangga. Sekitar 94 orang menjadi korban keracunan, 5 diantaranya harus mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas tempat. Kasatreskrim Pores Bojonegoro AKP Girindra Wardana Akbar Ramadhani mengatakan insiden keracunan masal terjadi saat warga menghadiri hajatan tetangga sekitar pukul 4 sore dan pulang membawa nasi hajatan. Kemudian pada saat pukul 7 malam, bermunculan korban keracunan mulai dari merasakan gejala mual, pusing, dan muntah-muntah. Pihaknya melakukan pengecekan makanan di dapur pemilik hajatan untuk mencari tahu beberapa item yang menjadi penyebab keracunan, serta membawa sampel beberapa bungkus nasi untuk dilakukan pengecekan di laboratorium untuk dicari penyebabnya. Di desa Sekaran, Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, baru saja terjadi keracunan masal sekitar 94 orang menjadi korban di sebuah acara hajatan salah satu warga desa Sekaran. Kemudian saat ini 94 pasien tersebut, 5 diantaranya masih dalam observasi tim medis berada di Puskesmas untuk yang 89 sudah kembali ke rumah masing-masing. Kemudian langkah-langkah dari Kores Bojonegoro, kami saat reskrim didampingi dari pihak Polsek Kasiman, mendatangi TKP, meriksa barang apa yang disitu sebuah berkat, sepaket, ada beberapa item makanan, kemudian kami juga cek di dapurnya langsung, kita mencari penyebab bagian mana yang menyebabkan keracunan dari warga desa Sekaran. Saat ini sebanyak 89 orang yang menjadi korban keracunan sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Sementara 5 orang masih harus menjalani perawatan di Puskesmas Kecamatan.